Pemirsa beberapa jam api yang membakar sebuah pabrik cet yang berada di Jalan Bandengan Utara Raya Terusan, Penjaringan Jakarta Utara, belum juga padam. Petugas kesulitan memadamkan api karena bangunan pabrik roboh hingga sulit mencapai titik api. Pada Senin malam, api yang membakar pabrik cet di Jalan Bandengan Utara Raya Terusan, Penjaringan Jakarta Utara, belum dapat dipadamkan. Dengan mengerahkan 35 unit mobil pemadam, petugas masih berjebaku berusaha memadamkan api. Menurut keterangan Kepala Dinas Gul Karmat DKI Jakarta, api yang membakar pabrik cet sulit dipadamkan karena bangunan pabrik yang roboh sehingga petugas sulit mencapai titik api. Kebakaran juga diperparah dengan banyaknya bahan kimia untuk pembuatan cet yang tersimpan di pabrik. Setelah gagal menggunakan air, petugas kini berusaha memadamkan api dengan menggunakan cairan busa khusus. Untuk penyebab kebakaran hingga kini masih dalam penyelidikan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Karena kan capi itu banyak yang terpiner atau tidak lagi banyak menekan cari cari yang memang seluruh padahal. Karena memang tumpukannya lumayan banyak ya, banyak arealnya yang cukup luas gitu. Jadi memang terselurkan kami. Kemudian konstruksi bangunannya juga sudah stabil. Jadi kami sudah tidak bisa masuk lagi ke dalam. Tapi kalau tidak mau kita cukup melokalisin yang saya akan jadi terang-terang.